PT Binuang Mitra Bersama atau PT BMP Blok 2 melaksanakan kegiatan bakti sosial bersama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Tapin. Ada berbagai kegiatan bakti sosial, diantaranya donor darah, implan KB, pembagian sembako, serta sunatan masal. Dengan menyasal masyarakat di Kecamatan Tapin Selatan khususnya Kelurahan Tambarangan, Wahyu Setiawan menuturkan bahwa pihaknya sediakan sebanyak 300 sembako yang akan dibagikan. Ucapan terima kasih juga ia sampaikan kepada Lurah Tambarangan, PMI Kabupaten Tapin, dan PMI Kecamatan yang telah membantu dalam mensukseskan kegiatan pada kali ini. Harapannya semoga selama per triwulan, masing-masing desa di area ring perusahaan PT BMP Blok 2 akan mendapatkan bantuan bakti sosial serupa yang digelar secara berkelanjutan. Hari ini kami dari PT BMP Blok 2 melaksanakan kegiatan bakti sosial di Kecamatan Taparangan, di Samparangan Utap. Kegiatan tersebut yaitu donor perundara, sunatan masal, implan KB, dan pembagian sembako. Sembako peribuan kita siapkan 300. Kami dari PT BMP Blok 2 juga sebelumnya mau ucapkan terima kasih dulu untuk Bapak Rurah, Rurah Tambarangan, dan PMI Kabupaten Tapin beserta PMI Kecamatan. Untuk kegiatan-kegiatan ini harapannya kita akan melaksanakan selama per triwulan sekali di masing-masing desa di area PT BMP Blok 2. Kita selalu berhubung kegiatan ini terkait kemampuan sosial, bekerjasama dengan PEPI, dan nanti masing-masing desa supaya berkelanjutan terus. Haji Mulyono sebagai Sekretaris PMI Kabupaten Tapin mengharapkan agar kerjasama ini dapat terus berlanjut sesuai dengan interval waktu kesepakatan bersama pihak perusahaan. Sehingga perusahaan juga memberikan dampak positif kepada masyarakat baik itu dari segi kesehatan ataupun bantuan lainnya. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan bekerjasama dengan PD BMP Blok 2 serta Pak Ulrah tentunya yang selaku pemilik wilayah ya. Kegiatannya berupa donor darah, pemeriksaan pulangan darah, kemudian pemeriksaan penyakit PTM, serta sunatan masal. Harapannya tentunya kegiatan ini tidak hanya cukup sampai di sini ya. Kita inginnya kegiatan ini terus berlanjut dengan interval waktu yang kita sepakatin nanti.